Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel youtube Nancy Yulia, IRT Berdaya, keluarga bahagia Hari ini aku membuat pesanan kue putu ayu, aku memakai resep setengah kilogram tepung terigu, ini jadinya 100-110 piece Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya gampang banget Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya Langkah pertama kita siapkan kelapa parutnya terlebih dahulu Aku gak timbang ya teman-teman, tapi aku memakai 5 butir kelapa ukuran yang kecil Kemudian tambahkan garam secukupnya, jangan ditambahkan terlalu banyak Nanti bila kurang asin, gampang ditambahkan sedikit lagi ya Kemudian tambahkan juga tepung maizena sebanyak 4-5 sendok makan Bila tidak ada tepung maizena bisa diganti dengan tepung tapioca atau tepung aci Bisa juga menggunakan tepung terigu Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata sambil dikoreksi rasanya Bila kurang asin bisa ditambahkan garamnya sedikit lebih banyak Bila kalian ingin kue putu ayu yang tahan lama tidak mudah basi Sebaiknya ini dikukus terlebih dahulu sampai matang dan tanak Setelah semua tercampur rata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya ambil wadah yang bersih, masukkan tepung terigu Untuk tepung terigu, aku memakai tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein yang sedang Tapi aku pakai yang kemasan curah, tadi aku beli di warung tetangga Kemudian tambahkan garam, baking powder, dan baking soda Untuk penggunaan baking powder dan baking soda ini bisa di-skip Bila kalian ingin tekstur kue putu ayu yang lebih padat Aduk sampai semua bahan tercampur rata Kemudian diayak agar nanti bisa menghasilkan kue putu ayu yang lebih lembut Kemudian untuk bahan cairnya, aku memakai 2 bungkus santan kemasan yang 65 ml Ini santan instan yang aku tambahkan air sampai dengan 500 ml Kemudian aku tambahkan pasta pandan secukupnya saja Agar warna hijaunya lebih cerah, lebih menarik Aku tambahkan dengan pewarna hijau muda Kemudian tuang air sampai dengan 500 ml Bila kalian menggunakan santan yang segar, ini kira-kira sebanyak 2,5 gelas Aduk sampai semua bahan tercampur rata Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Oke lanjut, kita akan kocok gula dan telurnya Untuk penggunaan gula ini lumayan banyak ya teman-teman Karena kita ingin menghasilkan kue putu ayu dalam jumlah banyak sekaligus Jadi otomatis bahan-bahan yang kita pakai juga lebih banyak ya teman-teman Untuk bahan pengembangnya ini Bila ada gunakan SP Bila tidak ada SP bisa menggunakan ovalet atau TBM Aku memakai sebanyak 1,5 sendok makan Kemudian ini akan kita mixer dengan menggunakan kecepatan paling tinggi Tapi naikin kecepatannya secara bertahap Sedikit demi sedikit Dari kecepatan rendah terlebih dahulu Bila sudah tercampur rata Naikkan ke kecepatan yang sedang Sampai gulanya benar-benar larut Setelah itu baru naikkan ke kecepatan yang paling tinggi Ini agar supaya adonan bisa mengembang pelan-pelan Di samping itu juga nanti mixernya tidak cepat panas Untuk lamanya tergantung dengan kualitas mixer kalian masing-masing Tapi aku membutuhkan waktu sekitar 5 menitan Ini hasil akhirnya bukan soft pick ya teman-teman Tapi hard pick Adonannya cenderung kaku Karena kita menggunakan banyak gula dan pengemulsi kuenya Oke lanjut Kita akan masukkan adonan keringnya Tepung terigu yang sudah diayak di waktu pertama Dan kita tambahkan juga dengan larutan santannya Ditambahkan sedikit demi sedikit secara bertahap Aku nambahinya sebanyak 3 kali Jadi bila sudah tercampur rata kita tambahkan lagi Bila sudah tercampur rata kemudian bisa ditambahkan lagi Bila kalian pikir warna hijaunya masih kurang Ini bisa ditambahkan sedikit lebih banyak untuk pasta pandan dan pewarna hijaunya Nah selanjutnya kita akan aduk dengan menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahan tercampur rata Tidak ada endapan di dasar baskom Nah salah satu ciri adonan kue putu ayu yang bagus Bila dites menggunakan spatula Dia bisa membentuk seperti pita yang dilipat seperti ini Kemudian untuk cetakannya Aku menggunakan cetakan kue putu ayu seperti ini Yang ada lubang di tengahnya Karena ini jumlahnya sedikit Nanti aku juga gunakan cetakan bintang dan cetakan mawar ya teman-teman Kemudian kita akan olesi cetakannya dengan menggunakan minyak goreng Olesinya tipis-tipis saja Ini harus diolesi dengan minyak goreng ya teman-teman Agar supaya nanti kue bisa mudah dikeluarkan dari dalam cetakan Kemudian kita isi cetakan dengan topping kelapa parut sambil dipadatkan Selanjutnya kita akan tuang adonan ke dalam cetakan Wanginya ini cukup 1 sendok makan saja ya teman-teman Sampai tinggi garis batas Jangan terlalu penuh nanti kue putu ayunya bisa meleper Apabila kalian suka dengan video ini silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Kemudian kita akan bersiap mengukus adonannya Untuk mengukusnya aku menggunakan dendang klakat kotak susun Ukurannya 40 x 40 cm Ini bisa muat banyak sekaligus Lebih hemat waktu, hemat tenaga dan hemat gas tentunya Bila kalian ingin dendang klakat kotak susun seperti ini Nanti aku akan sertakan link pembeliannya di bagian deskripsi Jangan lupa di cek ya teman-teman Kemudian kita akan kukus Ini selama kurang lebih 15-20 menit Dengan menggunakan api sedang cenderung ke kecil Jangan lupa like, share dan subscribe Untuk satu resep ini Aku bisa menghasilkan 100-100 biji kue putu ayu yang lembut dan mengembang Nah selagi masih panas-panas Tapi tidak terlalu panas untuk dipegang ya teman-teman Kita keluarkan kue putu ayunya dari dalam cetakan Daripada menunggu hingga dingin dulu Kalau dingin dulu ini cetakannya sudah agak kaku Dan nanti bisa susah untuk dikeluarkan Hanya dari setengah kilogram tepung keriku Kita bisa membuat kue putu ayu yang sebanyak ini ya teman-teman Dan kita akan icip-icip gimana rasanya Jadi kue putu ayu ini warna hijaunya sangat cantik dan menarik Teksturnya juga lembut Rasanya insya Allah ini enak Dan banyak orang yang suka Aku kalau seminggu sekali Pasti banyak yang order kue putu ayu ini Untuk berbagai acara Kalian harus coba resep ini ya Untuk jualan ini pas dan cocok banget Agar lebih bersih dan higienis Lebih cantik dan menarik Aku akan kemas dalam kemasan mica Untuk micanya aku menggunakan mica ukuran 7C Ini karena hari ini hujan Kemarin juga hujan di tempatku Jadi aku tidak bisa metik daun pisang Jadi aku tidak alasi dengan daun pisang ya teman-teman Tapi kalau kalian ada daun pisang Sebaiknya ini micanya dialasi dengan daun pisang Kemudian di staples Staplesnya jangan di atas kue putu ayunya ya teman-teman Tapi letakkan yang tidak berdekatan Atau yang tidak di atas kue putu ayu Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton